Maka ini yang saya maksud, bahwa Pak Aris punya amal soleh, nanem padi, panen caw. Selalu nanem amal kesainan, akhirnya panennya sae, terus amin Allahumma, amin Allahumma. Maka yang kita harapkan memang ketika orang tuanya nunanem sae, mudah-mudahan saanak duriah keturunannya pun juga bisa mencicipi tanaman dari orang tuanya, juga bisa merasakan panenu sae. Ini yang disebut cara orang Cilacap Jawa mengatakan, orang ketemu awak bakal ketemu anak. Kalau memang orang tuanya suka nanem sae, ya ketemu awak panen sae, seanak keturunan pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Sebab apa? Gemar menanam amal yang sae, amin Allahumma. Sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala muhammad. Bu, iya yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Masya Allah, tak Paris Bu Irma, ngajinya sampai jam 2 sore. Saya naik jam 10, turunnya jam 2. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjana kayak naon. Enggak maksudnya, nupanjang amal pahala. Nah, saya bilang panjang amplopnya Pak Aris langsung pucat. Salu ala nabi Muhammad. Gusti Allah mengatakan bahwa Al-Malu wal-Banun zinatul hayatid dunia. Namanya harpa, namanya anak, zinatul hayatid dunia. Perhiasan di alam dunia. Bu, namanya orang tua, lihat anak sehat, wahai rasana paranto seneng? Betul? Apalagi punya budak di rumah. Solat untuk ketinggalan. Mau tadarus Quran. Ngormati amati yang sepuh. Ngajinya sama orang lain. Pasti suatu kebanggaan luar biasa. Leres? Maka ada bahasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul? Betul. Namanya anak tergantung orang tuanya. Pak Aris seneng ngaji, Bu Irma pinter ngaji. Insya Allah anak-anaknya adalah santri Allahumma. Amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan lupa, ayat juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya kalong, anaknya kamprek. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Na'udzubillahimin. Bu. Bu. Yang harusnya alim pisankan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Weng bapaknya nih ku seorang Nabi. Tapi ternyata kan an putra kandungnya Nabi Nuh alaihi salam. Malah sengaja kembul gaulnya sama orang kafir. Diajak oleh sang ayah untuk beriman dia menolak. Yang harusnya solihah pisankan. Itu istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ternyata istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh malah dengan sengaja kembul karawang kafir. Malah bergaulnya dengan penyuka sesama jenis. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu bukan penyakit zaman sekarang saja bu. Dari zamannya Nabi Lut itu sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut adalah sesuka penyuka sesama jenis. Dan ternyata Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kalau di zaman kita sekarang ini anak wong wadon demenan karawang wadon jeruk makan jeruk. Ada gai wong lanang demenan karawang lanang dina-dina pentung-pentungan. Berarti azabnya adalah ternyata derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan saja bisa membedakan mana laki, mana perempuan. Contohnya ayam. Tak ayah ayam jago seneng sama ayam jago. Lah kok jago demenan karo jago. Berarti ngesuk roh-roh likur ini endok larang regane. Ya soalnya betinanya bingung mbak bone siapa sih ngarep ngendogi. Istrinya Nabi Lut sudah diingatkan untuk betul-betul jadi orang yang Islam sing temenanan. Tapi ternyata udah diajak, udah ditegur, udah dikasih contoh. Istrinya Nabi Lut sengaja jadi orang kafir. Tapi ayat cerita yang begitu luar biasa. Ada wanita Islam yang kuat, salah satunya Asiyah. Sahab ibu. Asiyah eta, istrinya Fir'aun. Fir'auniku kafir, sak kafir-kafirewong. diberi bandadunya banyak, dikasih harta seer, saking sombongnya dia langsung mengaku Tuhan. Itu Fir'aun bu. Zaman sekarang juga banyak, baru dikasih kayak sedikit, sombongnya kayak Fir'aun. Kemarin ada cerita di Jakarta, di bandara malah. Anaknya jenderal, sampai branding gentak-gentak sama orang yang lebih tua. Itu baru jadi anaknya jenderal. Udah berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua, baru jadi anaknya jenderal. Belum jadi anaknya Fir'aun. Berarti kan secara logika begitu bu. Baru jadi anaknya jenderal, waya sombong. Apalagi jadi anaknya Fir'aun. Bisa jadi kafirnya ngungkuli Fir'aun. Sombongnya ngungkuli Fir'aun. Na'udzubillahimin. Maka entah yang jadi anak jenderal, entah yang anaknya Pak Kapolres, entah pun anaknya seorang pejabat tinggi, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Aris, tanamkan di dalam jiwa anak, andap asor, awadu, rendah hati. Makanya saya tadi mengucap suatu pepatah, anak itu tergantung orang tuanya. Bu. Maaf, maaf. Tadi saya tanya sama pengatian sunat, Dek Saka. Saya tanya begini, Dek, cita-citamu pengen jadi apa? Saya kepingin jadi Bapak G. Bapak G sahak. Bapak G akulah. Saya tanya lagi kan, Bapak Mung pegawaiannya kerjanya apa? Tukang masang AC. Saka dengan bangga bilang, Tukang pasang AC. Tapi jangan salah Mbak Mung Buni, walaupun Bapak saya hanya sekedar kulit tukang pasang AC, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Tidak pernah galak sama ibu saya, memberi rejeki halal cukup kepada saya sebagai anak. Saya kepingin seperti ayah saya, walaupun hanya sebagai kulit, tapi tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong, buat pengantin sunat. Mau tepuk tangan untuk duit, pitulikur juta. Buat bangkat jaroh Mekah Madinah. Moga-moga jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Ketika ada seorang anak ditanya cita-citanya, ingin jadi apa? Dan dia menjawab, saya kepingin seperti ayah saya. Saya ingin seperti ibu saya. Berarti tanda sukses orang tua di dalam mendidik anak. Ketika anak perempuan ditanya, kamu kepingin suami yang macam sifat bagaimana? Ayo permisi, permisi. Dikasih jalan, ayah nu kondangan, ayah nu kondangan. Alhamdulillah beras 2 kilo. Aminnya 10 bungkus. Alhamdulillah rejekinya tambah barokah. Amin Allahumma. Permisi hapunten, hapunten. Indah sekali pembanangan di desa ini, Masya Allah. Makmurnya kita, guyup rukunnya kita. Iya. Loh ya lewat sini tenan-naon, ibu permisi hapunten, hapunten, hapunten. Iya berasnya 2 kilo, umpangnya mie. Kalau di tempat saya, umpangnya masih tempe. Ayo buka aja, Alhamdulillah. Wikang rong kila, iya. Ini namanya kondangan plus sombong sekalian. Iya, 2 kilo. Ini lebih dari 2 kilo, mumpuni. Iya, 3 kilo. Terima kasih.